Assalamualaikum Hai semua, di video kali ini aku mau bikin pastel isi kentang dan wortel ini super renyah dan enak banget, bikinnya juga mudah yuk langsung aja tonton videonya sampai selesai jangan lupa subscribe, like dan komen terima kasih untuk yang pertama disini aku mau bikin isiannya dulu, aku sudah haluskan 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih kemudian ini ditumis sampai harum selanjutnya masukkan 100 gram wortel kemudian aduk sampai tercampur rata lalu masukkan juga kentang, aku pakai 150 gram aduk sampai tercampur rata selanjutnya tambahkan garam, kaldu bubuk lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh lalu aduk sampai tercampur rata lalu aku akan menambahkan sedikit air aduk-aduk lagi sampai tercampur rata dan biarkan ini sampai wortel dan kentangnya matang dan airnya menyusut nah ini airnya sudah menyusut kemudian aku akan tambahkan seledri secukupnya aja aduk sampai tercampur rata dan masak sebentar lagi nah ini untuk isiannya sudah matang seperti ini ya teman-teman selanjutnya matikan saja api kompornya dan biarkan sampai dingin ya selanjutnya aku mau bikin kulit pastelnya aku sudah siapkan 250 gram tepung terigu pro rendah kemudian tambahkan setengah sendok teh garam kemudian masukkan 25 gram margarin dan 25 mili minyak goreng selanjutnya aku tambahkan 100 mili air dingin lalu aduk sampai tercampur rata kemudian aku lanjutkan menguleni menggunakan tangan sampai bisa dipulung ya nah adonannya sampai seperti ini ini sudah cukup selanjutnya adonannya ini akan aku istirahatkan selama 30 menit ditutup menggunakan kain bersih nah setelah 30 menit diistirahatkan adonannya sudah cukup lentur ya nah ini siap untuk dicetak ini adonannya aku pindahkan ke alas kerja selanjutnya ini akan aku potong menjadi beberapa bagian setiap bagiannya seberat 30 gram nah ini sudah aku bagi-bagi semuanya selanjutnya ini kita cetak ya ambil satu adonan dan yang lainnya kita tutup supaya nanti adonannya tetap lembab ambil satu adonan kemudian ini akan aku gilas menggunakan rolling pin nah seperti ini selanjutnya aku akan cetak menggunakan cetakan pastel seperti ini atau kalian juga bisa pakai tangan langsung ya nah ini kemudian ini akan aku kasih isian seperti ini lalu tutup dan rapatkan kemudian agak sedikit ditekan lalu rapikan sisa adonannya nah ini dia sudah jadi ini mudah banget kan lakukan sampai semuanya selesai nah ini sudah selesai aku cetak semuanya selanjutnya ini akan aku goreng panaskan minyaknya harus minyaknya harus benar-benar panas ya kemudian masukkan pastelnya digoreng sampai kecoklatan lalu jangan lupa dibalik supaya matangnya merata nah ini pastelnya sudah matang angkat dan tiriskan lakukan sampai adonannya habis nah ini dia pastel isi kuartel dan kentangnya sudah jadi ini enak banget wajib kalian coba semoga kalian suka dengan video ini terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh